Pemirsa Pegi Setiawan akhirnya bernafas lega setelah hakim tunggal pengadilan negeri Bandung mengabulkan permohonannya dalam sidang praperadilan. Pihak Pegi disebut juga berpeluang mengajukan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Meski begitu bayang-bayang jeruji bui bisa saja kembali menghantui Pegi andai polisi rela mengulang prosedur dari awal dan sanggup menemukan bukti baru yang lebih kuat. Pertanyaannya akankah episode Pegi Setiawan memunculkan babak baru? Selengkapnya dalam benang perah penyidik berpeluang kembali bidik Pegi? Pemohonan praperadilan dari pemohon ditabutkan. Kemudian putusan sudah dijatuhkan. Intinya pemohonan praperadilan dari pemohon ditabutkan. Baik ya, baik dengan telah dibacakannya putusan tersebut maka perkara praperadilan atas nama saudara Pegi Setiawan selesai dan sidang menyatakan ditutup. Tangis Haru keluarga Pegi seketika pecah menyebut putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan. Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menyebut. Pihaknya mengabulkan bukatan Pegi lantaran menilai penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat bermasalah dan tidak sah secara hukum. Selain itu, Eman juga mengungkapkan Polda Jawa Barat tidak dapat menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Pegi. Begitupun, Eman menyebut polisi tidak pernah memeriksa Pegi sebelumnya, entah sebagai saksi ataupun calon tersangka selama delapan tahun terakhir. Sedangkan, amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tahun 2014 disebut mengharuskan adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Masih ada lagi, penetapan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Pegi juga dinilai tidak sah menurut hukum. Sebab, penyidik tidak menjelaskan bukti yang rinci. Perihal dua alat bukti yang digunakan untuk menjerat Pegi. Terlebih, beberapa bukti itu dipandang tidak berkaitan dengan pembunuhan Vina dan Eki. Terhadap putusan itu, Polda Jabar buka suara akan mematuhinya. Telah ras dengan Polda Jawa Barat, Mabes Polri juga tundukkan putusan praberadilan Pegi Setiawan. Namun, Mabes Polri menaruh perhatian khusus soal prosedur formal yang dalam kasus Pegi, penyidik tidak melakukan itu. Apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi praberadilan tentu saja ada formilnya. Mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum tetap kita pada prinsip adalah peraduga tak bersalah. Praberadilan Pegi diketahui menyoal prosedur formal yang tidak dilakukan penyidik. Penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup, yakni dua alat bukti. Tapi juga harus didahului pemeriksaan calon tersangka. Andai kemudian polisi melakukan penyelidikan ulang dari awal dengan menjalankan prosedur formal sesuai aturan, apakah itu berarti Pegi Setiawan memungkinkan dijadikan tersangka kembali? Ya, penetapan terhadap Pegi sudah selesai. Sepanjang alat bukti yang digunakan untuk menempatkan Pegi Setiawan sebagai tersangka itu alat bukti yang kemarin sudah dinilai dalam praberadilan. Nah, karena itu sangat kuat dan mengikat. Karena itu Pegi tidak lagi bisa ditetapkan sebagai tersangka sepanjang alat buktinya masih itu. Tetapi kalau ada alat bukti baru, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Sekiranya cukup alat bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, terus kemudian ada SPDP, ada Sprindik, ada pemeriksaan, pulang saksi-saksi, terus masuk Pegi juga, maka berarti kesalahan prosedur telah diperbaiki. Dengan catatan bahwa kalau cukup alat bukti, itu adalah dapat dinyatakan sebagai tersangka lagi. Tetapi bahwa kemungkinan itu bisa saja tidak terjadi, mengingat mungkin tidak mudah menemukan alat bukti yang berkualitas. Polda Jawa Barat tentu mahkum, butuh usaha ekstra jika ingin kembali menjerat Pegi sebagai tersangka. Sementara, Pegi yang kini tengah menikmati udara bebas, disebut-sebut justru berpeluang menuntut ganti rugi material maupun imaterial kepada Polda Jawa Barat. Ganti rugi material terkait pendapatan yang semestinya ia peroleh selama dirinya ditahan selama lebih dari sebulan. Sedangkan kerugian imaterial menyangkut pemulihan nama baik Pegi. Kuasa hukum Pegi juga menilai, hasil tes psikologis yang dilakukan terhadap Pegi beberapa waktu lalu, condong menyudutkan Pegi sebagai sosok yang cenderung berbohong dan seolah terbukti melakukan tindak pidana. Bahwa rencana untuk melakukan tuntutan ganti kerugian memang sudah dirumuskan oleh tim sejak Pegi Setiawan dinyatakan bebas oleh putusan Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman. Tetapi tentu saja penuntutan ganti kerugian ini juga tidak terlepas daripada persetujuan klien kami. Besar-besar soal tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik yang berhempus dari pihak Pegi Setiawan mendapat tanggapan dari pihak Polri. Tuntutan itu bisa saja diperoleh jika nantinya Polda Jawa Barat terbukti bersalah dalam peninjuan kembali atau PK yang diajukan terpidana. Saya kira polisi suka, kalau penyetik ya, penyetik pasti nanti akan menunggu ya. Karena begini, itu yang namanya ganti kerugian di dalam perap-perapilan itu adalah boleh diajukan oleh kuasa hukum kepada seseorang yang ditangkap atau penyetik yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sampai sekarang posisinya kan PT ini, apakah polisi itu kemudian akan menghentikan dan selama-lamanya tidak akan menyetik Pegi atau dia polisi penyetik sekarang masih akan menunggu bagaimana putusan PK yang diajukan oleh para para terbukti bersalah yang lain itu ya, seandainya kemudian ternyata PK-nya itu ditolak. Kan berarti kan putusan yang dulu itu dinyatakan benar. Sehingga kemarin itu pernyataan bahwa Pegi itu menjadi diplo itu berarti masih benar. Kemarin itu kan dibatalkan hanya karena penangkapan yang tidak sah. Maka apabila nanti PK itu ditolak, maka estimate saya penyetik akan melanjutkan kasus penyetikannya kepada Pegi ini. Diketahui saat ini eksterpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, tengah mengajukan PK ke pengadilan negeri Cirebon. Merespon hal itu, PN Cirebon telah menyiapkan tiga orang hakim untuk memimpin sidang PK yang dijadwalkan pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sulit dipungkiri, kemenangan Pegi Setiawan di pra-peradilan seakan mengilhami Saka Tatal menempuh peninjuan kembali untuk mencari keadilan. Akankah pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon memunculkan babak baru di kemudian hari? Terima kasih telah menonton!